Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih, kita bersyukur pagi ini kita boleh ada lagi dalam rumah Tuhan. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, biarlah ibadah hari ini. Ibadah di pagi hari ini, biarlah kita mau mendapat kasih Tuhan, kita mau menerima semua janji-janji Tuhan. Tuhan akan penuhi kita dengan firmannya. Kita masuk dalam saat edu, saat edu dimulai. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nyanyi bersama dari pujian kemenanganan nomor 16. Pujian kemenanganan nomor 16, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ayat kita nyanyi, kita muliakan Tuhan. Selamat ma'al basi, tunduklah hambanya. Kepada huqabri puji dan sembah padanya. 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 Sampai huqabri puji dan sembah padanya. Kepada huqabri puji dan sembah padanya. Dan sembah Bapaknya Amin Puji Tuhan Hanya kepada Tuhan Allah saja Kita menyembah Kita agungkan, kita muliakan Karena tanpa dia Kita tidak bisa buat apa-apa Tanpa dia kita tidak beroleh hidup yang kekal Kita jemput jemaah Tuhan berarti Kita agungkan Tuhan dengan pujian Rohmu yang hidup, penuhilah hatiku Kita minta Tuhan penuhi kita dengan rohnya Dan sesudah itu doa pembukaan Akan disampaikan oleh Gimpala Sidan Bapak Pendeta Hendrik Lerik Yastehan Rokmu yang hidup, penuhi ke Menyalir dalamku Jiwaku tenang bersamamu Dalam naunganmu Rokmu yang kudus Kulihkanku Engkau lah damai Amin Ku hidup oleh anugerahmu Yang menyertai Ku buka hati Buka hati Untuk jamahanmu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di altarmu Di altarmu Menyembahmu Menyembahmu Jawa ku tenang bersamamu Jawa ku tenang bersamamu Dalam naunganmu Bes anda Yang nisah That hati Pelihkanku Terancang bersamamu Rokmu Menyembahmu Akan Adi Seluruh hidupku Di altarmu Menyembahmu Buka hati Buka hati Dukjamahanku Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di altarmu Buka hati Buka hati kita kepada Tuhan undang dia Undang orang kudus masuk Mengambil alih seluruh hidup kita Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di altarmu Di altarmu sekali lagi Kubuka hati Dukjamahanku Buka hati Dukjamahanku Berserah penuh Di hadiratmu Di hadiratmu Allah yang memberikan Rahmat dan anugerah Berkat dan kasih setia Dukjamahanku Bagi kami Bersyukur Ya Tuhan Satu minggu lamanya Tuhan sudah Sertai Sudah menjaga Memelihara Menopang kami semua dengan luar biasa Kami bersyukur Untuk Anugerahmu Kami boleh ada di dalam persekutuan Di dalam gereja Tuhan Kami yang telah dipanggil Ditebus dan diselamatkan Lewat Anakmu Yesus Kristus Yang telah mati dan bangkit Bagi kami Menebus dosa dan pelanggaran kami Memberikan Kepastian keselamatan Hidup yang kekal Bagi kami semua Terima kasih Ya Tuhan Rohmu yang hidup Telah Engkau anugerahkan Tadkala kami percaya Membuka hati Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kami Kami dimetraikan dengan Roh Kudus Roh Kebenaran Yang memimpin kami Masuk ke dalam semua Kebenaran-kebenaran Tuhan Di tengah dunia ini Kami tidak berjalan sendiri Tapi kami dipimpin Oleh Roh Kudus Allah pribadi yang ketiga Yang Engkau janjikan Engkau anugerahkan Bagi kami Bagi gereja Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Hari Perhentianmu Kami semua Telah datang ke dalam rumahmu Kami datang Karena kami mengasihi Tuhan Kami mau mencari wajahmu Membawa semua beban Pergumulan yang ada Karena kami percaya Hanya Tuhan sajalah Satu-satunya sumber pertolongan Yang sejati dalam dunia ini Berkati pada ini Ya Tuhan Semua kami yang sudah hadir Yang akan hadir Anak-anakmu yang Tuhan Percayakan melayani Urapi kami semua dengan kuasamu Bawa kami masuk lebih dalam Menikmati kehadiranmu Kebaikanmu dan kuasamu Segala bentuk pekerjaan iblis Kami patahkan Hancurkan dalam nama Yesus Roh Kudus berkuasa Atas kami semua Dari awal sampai kepada akhir Kiranya jadi seturut dengan kehendakmu Kami buka dan tabiskan ibadah ini Hanya dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Haleluya Semua katakan Amin Bapak Ibu yang masih Kita tetap dalam keadaan berdiri Kita akan bersama-sama Membaca Pembacaan firman Tuhan Yang diangkat dari Kemenang Inman Buku Kemenang Inman yang besar Nomor 343 Halaman 292 Sampai dengan 293 Pembacaan firman Tuhan Yang diangkat dari Buku Kemenang Inman yang besar Nomor 343 Halaman 292 Sampai dengan 293 Kita akan baca secara bergantian Saya cetakan yang tipis Dan jemaat Tuhan cetakan yang tebal Dua bagian terakhir Kita baca bersama-sama Pokok Anggur yang benar Akulah pokok Anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting yang padaku Tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah Kukatakan kepada kamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok Anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang ke luar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firman ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Puji Tuhan Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan Yaitu jikalau kamu berbuah banyak Dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu meneruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku meneruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat Apa yang ku perintahkan kepada kamu Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya kepadamu Puji Tuhan Amen Biarlah firman Tuhan ini Akan menjadi berkat bagi setiap kita Yang telah membaca Firman Tuhan ini Bersama-sama dengan orang percaya Di segala zaman dan tempat Kita mengaku iman percaya kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah meriah Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikeburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pulau dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus teram Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Puji Tuhan Jemaat dipersilakan duduk kembali Tuhan memberkati kita sekalian Kita akan terus memuji Tuhan di pagi hari ini Kita mau menyanyi bersama dari pujian kemenangan nomor 85 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Kedat di hidup ku tentraan dan senang Dan walau diri tak penuh Engkau mengajar ku bersaksi tegas Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Kendati pun susah terus menekan Kendati pun susah terus menekan Dan iblis geram menyeru Tuhanku menilik anaknya tetap Tukulah, selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Yesus, ku mengangkat Hati salib kejam, dosaku dan air sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan wahai jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan singkatkan embun yang gelap, dapatkan sekret umatmu. Pabila seru, naik berbunyi gegak, ku seru, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita mau agungkan dan memuliakan dia, kita terus mau memuji Tuhan, kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyanyi sekali lagi bersama dari pujian kemenangan nomor 36. Pro Kudus sinarilah hatiku unda dan lemah. Ganti kuasa yang gelap, ganti kuasa yang gelap, dengan halmu yang tetap. Kau kudus sucikanlah hati risau dan lemah. Yang telah lama ditekan, yang telah lama ditekan, oleh iblis yang kejang. Rok penghibur, angkatlah hati susah berkesan. Hibur hati yang sedih, panut luka yang berik. Rok kudus diamilah hati yang tak berserang. Kau lah saja Tuhanku, Raja dalam hatiku. Haleluya, amin. Kau sajalah Tuhanku, Raja dalam hatiku. Kita agungkan Tuhan dengan pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Biarlah kasih yang sudah nyata itu terus menjadi indah, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan doa syafat akan dibawakan, disampaikan evangelis Junia Mandohona, wakil Gembala Sidang. Kita kasih Yesus indah dalam hidupku. Biarlah kasih itu akan menjadi sungai yang mengalir. Di setiap hati kita, di setiap roh kita, biar terus mengalir. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Tunggu tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalanku. Seperti sungai yang tak kurna kering. Kasih Yesus. Kasih Yesus membebat hatiku. Betasimu ku merasa tedung. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalanku. Seperti sungai yang tak kurna kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa tedung. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalanku. Seperti sungai yang tak kurna kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Kasih Yesus membebat hatiku. Sekarang kasihnya ku merasa tedung. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalanku. Dalam kasih-Mu ku merasa tedung. Dalam kasih-Mu ku merasa tedung. Dalam kasih-Mu ku merasa tedung. Bapak di surga hanya kasih-Mu lah yang memberikan keselamatan bagi kami. Hanya melalui kasih-Mu yang besar. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kalau dengan kekuatan kami. Dengan inisiatif kami. Kami tidak mungkin melakukan semuanya ini. Karena kami terbatas dan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami. Terlebih keselamatan yang Tuhan kau anugerahkan bagi kami. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi-Mu. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Karmil. Yang telah memberi waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mengingat persekutuan di dalam jemaat pada hari ini. Dalam kebaktian minggu pagi. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kemalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Atas segala kebaikan keburuhan Tuhan yang telah kami terima sepanjang hidup ini. Bahkan seharusnya setelah minggu yang telah kami lewati. Banyak hal yang telah kami nikmati. Banyak hal yang telah kami lewati dan kami lakukan. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih umur panjang yang Tuhan kau beri bagi kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk anak-anak cucu-cucu yang Tuhan kau titipkan bagi kami sebagai orang tua. Untuk merawat dan membesarkan mereka di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan melalui mereka. Mereka akan menjadi anak-anak generasi yang baru. Yang akan memuliakan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan menghormati orang tua. Menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Dan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpuji-puji nama Tuhan. Terima kasih setiap pekerjaan tanggung jawab. Yang Tuhan masih engkau percayakan bagi kami. Dan tolong kami ya Tuhan. Karena kami penuh keterbatasan. Untuk itu kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Beri hikmat bagi kami. Beri bijaksana bagi kami. Supaya kami tidak salah melangkah. Tidak salah untuk melakukan sesuatu. Sehingga Tuhan semuanya. Boleh mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kami. Dan orang lain dapat dikenal. Terima kasih Bapak bersama-sama di seluruh umat Tuhan. Yang telah hadir pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk minggu yang baru yang Tuhan engkau beri. Untuk hari yang baru yang Tuhan engkau nugrakan bagi kami. Kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan membawa setiap persembahan kami kepada-Mu. Tuhan engkau layakan kami. Sucikan kami ya Tuhan. Kuduskan kami. Supaya kami boleh berkenan. Kepada Tuhan Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang kudus dan mahasuci itu. Kami penuh dengan keberosaan. Dan layakan kami ya Tuhan dalam anugerah-Mu. Terima kasih semua pergumulan anak-anak-Mu. Yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahaya bergumul dengan keluarga mereka. Bahaya bergumul dengan pendidikan mereka sebagai mahasiswa. Bahkan yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan. Tentang jawab yang Tuhan engkau percaya akan bagi mereka. Dan apapun itu ya Tuhan. Kami percaya bahwa engkau Allah yang maha kuasa. Yang akan memimpin kami semua. Dalam situasi, kondisi apapun. Yang akan kami lewati. Kami tidak bimbang. Kami tidak khawatir. Kami tidak gelisah. Sebab engkau ada bersama dengan kami. Engkau memimpin kami. Dan engkau menyertai kami. Terpuji nama Tuhan. Kami mohon Tuhan engkau beri kekuatan bagi kami. Seperti Tuhan engkau memberikan pimpinanmu kepada Sadra Mesak dan Abednego. Seperti Tuhan engkau memberikan pimpinan kepada Daniel waktu itu. Seperti Tuhan engkau memberikan pimpinanmu kepada Yusuf dan semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kami rindu ya Tuhan dalam segala situasi apapun. Kami tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Sebab hanya engkau lah yang mampu memimpin kami kepada akhir hidup. Dan garis finis yang Tuhan engkau percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan terpuji nama Tuhan. Ini doa kami. Kami doakan para hamba Tuhan. Kami doakan para majelis. Kami doakan setiap anggota jemaat. Pengurus bidang dan pengurus komisi. Kepala-kepala keluarga. Istri dan anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Dan akan pimpin mereka ya Tuhan. Sehingga engkau anugerahkan tali kasih diantara kami semua. Berikan hati yang berkobar-kobar. Semangat yang luar biasa. Supaya kami boleh menjalankan persekutuan yang ada yang Tuhan engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami doakan gereja Kingmi di tanah Papua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba Tuhan. Dan juga para pengurus sinode klasis yang ada. Tuhan kira yang memberkati dan menolong mereka semua. Dalam segala pergumulan. Dalam segala pelayanan mereka ya Tuhan. Baik di kota maupun di desa. Penyertaan Tuhan menyertai semuanya. Kami doakan rekan-rekan hamba Tuhan. Yang sedang melayani di pelosok-pelosok pedesaan. Yang sedang Tuhan menjalankan amanat agungnya Tuhan engkau percayakan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan lembaga misionaris. Yang mengutus maupun yang diutus. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka. Dengan senjata Allah yang daripadamu. Sehingga mereka tetap semangat giat. Bekerja melayani Tuhan. Dan setiap apa yang mereka kerjakan. Pasti Tuhan engkau sediakan upah bagi mereka. Mahkota kehidupan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak terpuji nama Tuhan. Doakan bangsa Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pimpin. Dari presiden sampai kepada kampung-kampung pengurus kampung. Tuhan memberkati. Taruh hati yang takut akan Tuhan. Menyertai para pemimpin yang ada. Kami doakan secara khusus untuk. Para pejabat pelaksana tugas bupati wali kota. Yang telah dilantik beberapa waktu yang lalu. Baik di Papua maupun di luar Papua. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hati yang mengasihi. Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Sehingga jabatan dan tanggung jawab. Yang Tuhan kau percayakan kepada mereka. Mereka tidak menyeleweng. Mereka tidak mengambil keputusan dengan. Atas dasar keinginan hati mereka. Tapi biarlah Tuhan mereka mendasarkan semuanya itu. Dengan rasa takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami doakan untuk adik kami Mary. Yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan akan menolong. Menjadikan anak yang takut akan Tuhan. Menjadikan anak yang mengasihi orang tua. Tuhan menggerakkan kecerdasan. Di dalam hati dan pikirannya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kelanjutnya di pada kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman kebenaran itu berbicara bagi kami. Menasihati menegur dan memimpin kami kepada kebenaran. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Penebusan terus selamat kami yang hidup. Yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namaamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang sesukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Kuasa kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Gembala Sidang. Bapak Pendeta Hendrik Lirik STH. Kita mau menyambut pemerintahan firman Tuhan. Dengan menyanyi bersama dari pujian kemeningan nomor 28. Pujian kemeningan nomor 28. Ayat 1, 2, 3. Pada ayat yang ketiga. Saya jambut jambat Tuhan untuk berdiri. Dan untuk kita menyambut pemerintahan firman Tuhan. Kemeningan nomor 28. Hendaklah kitab yang suci. Diberikan bagi dunia. Naik tinggi lasepri panji. Siarkan berkat yang indah. Kitab Allah yang berhikmat. Terangilah dalam dunia. Agar jiwa yang tersesat. Dihantarkan pada alam. Dimanapun ia berdiri. Sinarnya akan terangin. Awan yang gelap diusirkan. Dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat. Terangilah dalam dunia. Agar jiwa yang tersesat. Dihantarkan pada alam. Wajah Bapak ditunjuknya. Yang limpah dengan rahmatnya. Keselamatan dikabarkan. Pada bangsa yang berhilang. Kitab Allah yang berhikmat. Terangilah dalam dunia. Agar jiwa yang tersesat. Dihantarkan pada alam. Ayat yang keempat. Saya jemput jemaah Tuhan untuk berdiri. Kita menyambut pemerintahan firman Tuhan. Yang berduka dihiburkan. Hati yang berhikmat. Dan yang dikuatkan. Diberi iman dan harapan. Kitab Allah yang berhikmat. Terangilah dalam dunia. Agar jiwa yang tersesat. Dihantarkan pada alam. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan indah. Kami terus ada di dalam hadiratmu. Kerana engkau lah yang memanggil. Mengundang dan menetapkan kami. Kami ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada untuk menyembah Tuhan. Ada untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Lewat itu semualah. Kami hidup dan memuliakan engkau. Engkau tersenyum. Senang melihat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan anugerahkan kebenaran. Firman Tuhan. Pelita bagi kami. Sehingga di dalam dunia ini. Kami tahu apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki. Untuk kami lakukan. Jalani kerjakan. Yang membuat Tuhan senang. Tersenyum. Dan memberi yang baik di dalam semuanya itu. Rapi kami dengan kuasamu. Buka pikiran. Telinga. Buka hati kami. Rok kudus. Terangi seluruh hidup kami. Sehingga semua terbuka dengan jelas. Kami mengerti. Apa yang harus kami lakukan. Di sisa hidup. Yang masih Tuhan anugerahkan. Terpuji namamu. Berfirmanlah. Kami telah siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Semua katakan. Amin. Silahkan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Dalam surat kisah para rasul. Pasal 1. Kita membaca ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut bukit Saitun. Yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Yakobus dan Andreas. Filipus dan Thomas. Bertolomeus dan Matius. Yakobus bin Alfeus. Dan Simon orang Selot. Dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan. Serta Maria Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan kita. Di perikop yang sebelumnya. Kita sudah belajar. Sudah melihat peristiwa yang penting. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia telah memberikan satu perintah kepada mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 4. Itu tentang roh kudus dijanjikan. Nah kenapa roh kudus itu dijanjikan. Karena memang roh kudus. Lewat kehadiran roh kudus nanti. Orang-orang percaya itu diberikan kuasa. Itu di dalam pasal 1. Nanti di dalam ayat 8. Tuhan Yesus dia bilang. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Jadi roh kudus dijanjikan. Supaya orang percaya itu mendapatkan kuasa. Kuasa itu dunamis. Dia punya istilah itu ya. Dunamis. Dan itu sama juga dengan kata dinamit. Bom itu ya. Dinamit itu suatu ledakan. Kalau orang ledakan dinamit itu. Maka kita lihat bahwa dia akan menghancurkan. Apa yang ada di dekatnya. Nah roh kudus kuasa. Tuhan memberikan dunamis. Kuasa yang akan menggerakan. Akan meledakan murid-murid itu. Nah tetapi ironis. Nanti bapak ibu lihat bahwa. Murid-murid bertanya. Apakah kuasa itu. Untuk memulihkan kerajaan Israel. Israel. Mereka berpikir bahwa. Oh inilah kuasa yang Tuhan beri. Untuk kerajaan Israel itu dipulihkan. Nah nanti lihat bahwa. Di dalam ayat 1 ayat 2. Tuhan Yesus berulang-ulang bicara. Tentang kerajaan Allah. Terus Tuhan Yesus ajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Tapi yang murid-murid yang ada di dalam pikiran murid-murid. Itu tentang kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Sehingga bapak ibu saudara tidak nyambung. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus berulang-ulang 40 hari. Terus berbicara tentang kerajaan Allah. Kenapa bapak ibu saudara? Karena kerajaan Israel. Ini melekat kuat sekali di dalam pikiran para murid. Sehingga Tuhan Yesus konsep ini harus dihancurkan. Karena Tuhan Yesus tidak membangun kerajaan Israel. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan. Itu bukan bicara tentang kerajaan secara politik. Kerajaan secara nasional. Secara duniawi itu. Tetapi yang ada di pikiran para murid. Mereka pikir kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Nah bapak ibu saudara. Roh kudus diberikan supaya gereja itu menerima kuasa. Lalu di dalam ayatnya yang ke 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Nah baptisan roh kudus. Kapan seseorang itu dibaptis dengan roh kudus? Dan bagaimana tanda ciri orang yang dibaptis dengan roh kudus? Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yohanes baptis dengan air. Tapi nanti roh kudus. Mereka akan dibaptis dengan roh kudus. Kapan itu terjadi bapak ibu saudara? Ada orang bilang baptisan roh kudus itu setelah seseorang percaya terima Yesus. Padahal itu salah. Baptisan roh kudus ketika seorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus telah mati menggantikan hukuman dosanya. Lalu dia membuka hati. Dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hatinya. Pada saat itu Yesus Kristus Tuhan masuk ke dalam hatinya. Roh kudus masuk ke dalam hatinya. Lalu dia pada saat itu juga dia diberi kuasa oleh Tuhan. Nah kuasa yang seperti apa? Seperti dinamit itu. Kuasa yang akan meledakan, menggerakan dia. Sehingga lewat kuasa roh kudus. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh kekuatan kita manusia. Oleh kuasa roh kudus itu kita dimampukan. Melakukan sesuatu yang besar. Yang bukan dengan kekuatan kita. Nah kemudian bapak ibu saudara. Kenapa roh kudus dijanjikan? Supaya orang percaya itu bisa menjalankan. Supaya bisa menjadi saksi Tuhan. Lalu perhatikan bahwa murid-murid sebelum mereka menjadi saksi. Mereka harus dipulihkan dulu. Harus pulih dulu baru bisa menjadi saksi Tuhan. Baru bisa menjalankan pekerjaan Tuhan. Baru bisa mengerti. Baru bisa memberikan seluruh hidupnya. Untuk memuliakan Tuhan. Orang harus pulih dulu. Nah pulih murid-murid ini harus pulih dulu. Karena kalau mereka belum pulih. Mereka tidak bisa jadi saksi. Mereka tidak bisa menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Tidak bisa. Mereka harus pulih dulu. Dan pulih mereka itu harus tuntas. Bapak ibu saudara. Orang kalau belum pulih. Dia tidak bisa untuk ikut Tuhan. Tidak bisa. Tidak mungkin. Orang kalau dia belum pulih. Dia susah untuk melayani Tuhan. Orang kalau belum dipulihkan oleh Tuhan. Tuntas. Maka dia itu akan pura-pura. Akan munafik. Hanya ikut-ikutan saja. Hanya rutinitas seremonial saja. Nanti kita lihat di pasal berapa itu. Ada Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Mereka ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Tapi mereka sebenarnya ini orang yang belum pulih. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Nanti buktinya apa? Buktinya lihat. Semua datang menjual tanah. Menjual harta ada. Mereka letakkan depan kaki Rasul. Tapi Ananias dan Safira. Mereka lihat. Mereka ikut-ikut rame. Pura-pura saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sadis. Karena apa? Mereka akhirnya binasa dengan di dalam kevasikan mereka. Binasa di dalam kepura-puraan mereka. Petrus dibilang. Apakah ini semua hasil jual tanah itu? Dia bilang betul. Kenapa engkau mendustai roh kudus Allah? Orang-orang semua digerakkan oleh roh kudus. Untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Ananias dan Safira. Siapa yang gerakkan mereka? Tidak tahu. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak ibu saudara. Lalu perhatikan. Tuhan Yesus setelah terangkat ke surga. Murid-murid. Mereka menatap ke langit. Malaikat sudah tegur mereka. Eh orang Galilea. Mengapa menatap ke langit? Artinya bahwa. Jangan hanya berdiam diri. Jangan hanya berpangkut tangan. Kita tidak melakukan apa-apa. Tidak buat sesuatu. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita tidak buat sesuatu. Untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Tidak buat sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau. Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jangan kamu menatap ke langit. Jangan hanya nonton-nonton saja. Jangan hanya berdiam diri. Lipat tangan. Duduk manis. Jangan Bapak ibu saudara. Mereka tegur mereka. Nah seringkali juga kita demikian. Kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Firman sudah jelas bagi kita. Kebenaran sudah jelas bagi kita. Tapi seringkali kita hanya menatap saja. Kita hanya berpangkut tangan saja. Kita tidak buat sesuatu untuk Tuhan. Tidak mengerjakan tugas. Apa yang Tuhan mau. Yang sudah Tuhan singkapkan bagi kita. Dan mari kita lihat di dalam ayat 12-14. Rasul-rasul menanti. Perhatikan bahwa apa yang mereka nanti-nantikan. Sebenarnya kisah para rasul. Bapak ibu saudara. Ini kisah bicara tentang bagaimana para murid. Setelah Yesus terangkat. Mereka melaksanakan amanat agung. Kisah para rasul bicara bagaimana murid-murid. Mereka taat kepada amanat agung Yesus Kristus. Kisah rasul juga disebut sebagai kitab misi. Karena kita lihat bagaimana misi Allah bagi dunia ini. Para murid diutus. Pergi. Keluar. Dengan kuasa roh kudus itu. Kisah rasul disebut juga kitab misi. Lalu kisah rasul juga disebut dengan kitab roh kudus. Bagaimana roh kudus dicurahkan. Diberikan kepada murid-murid. Dan bagaimana roh kudus itu bekerja dengan luar biasa. Di dalam gereja Tuhan. Di dalam orang-orang yang telah percaya diselamatkan. Kisah rasul disebut juga kitab roh kudus. Bapak ibu saudara dan lebih menarik. Nanti berikut kita renungkan sama-sama. Bagaimana Tuhan Yesus menghancurkan konsep kerajaan al-Israel. Yang tertanam di dalam pikiran para murid waktu itu. Konsep kerajaan Israel. Bagaimana Tuhan harus hancurkan. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Makanya konsep ini harus dihancurkan. Itu sebabnya kalau hari ini orang bicara tentang kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Kerajaan Israel. Kisah rasul pasal satu. Yesus membongkar konsep yang salah ini. Ini konsep yang keliru. Pemahaman yang tidak seperti yang Tuhan mau. Nah bapak ibu saudara. Kita lihat bagaimana para murid. Mereka menantikan suatu kegerakan rohani. Suatu kebangunan rohani. Kita renungkan kegerakan rohani. Bapak ibu saudara. Sebagai orang percaya. Sebagai gereja. Kita harus punya satu keyakinan. Yang kuat. Bahwa di dalam Tuhan. Itu akan terjadi suatu kegerakan rohani. Yang besar. Saat ini. Dalam zaman kita hari ini. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang berdiam diri. Dia naik ke surga dan dia diam-diam di sana. Tidak. Dia Allah yang terus bekerja. Bekerja. Menyatakan rencana kehendaknya. Nah itu sebabnya. Kita harus punya satu keyakinan yang kuat. Bahwa Tuhan akan melakukan suatu kegerakan. Kebangunan rohani. Di dalam dunia ini. Di dalam diri kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam gereja kita. Masyarakat kita. Di dalam bangsa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan. Akan melakukan suatu kebangunan. Suatu kegerakan rohani yang besar. Karena kalau kita tidak punya keyakinan ini. Maka kita akan terus berhadapan dengan. Keadaan yang semakin buruk. Keadaan yang semakin sulit. Tidak ada pengharapan apa-apa. Bapak ibu saudara. Jangan iman kita itu berdasarkan situasi. Berdasarkan kondisi. Karena situasi kondisi itu tidak menentu. Situasi itu terus berubah. Bukan berubah ke arah yang tambah baik. Tapi berubah justru berubah semakin buruk. Semakin rusak semakin hancur. Itu situasi yang ada. Nah itu sebabnya kita harus punya satu keyakinan. Kita harus yakin dan percaya. Bahwa Tuhan akan melakukan kegerakan kebangunan rohani. Di dalam zaman ini. Bagaimana caranya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah bicara tentang kegerakan rohani. Maka kita lihat ada dua hal. Yang pertama. Apa yang perlu dilakukan. Sebelum terjadi kegerakan rohani itu. Lalu yang kedua. Bagaimana kegerakan rohani itu terjadi. Nah yang kedua itu nanti minggu depan kita belajar. Nah perhatikan bahwa apa yang perlu dilakukan. Dalam menyantikan. Menyambut kegerakan rohani yang besar itu. Lihat di dalam ayat dua belas itu ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Saitun. Yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya. Dari Yerusalem. Apa yang perlu dilakukan. Untuk menyambut kegerakan rohani. Yang pertama di sini kita belajar dari murid-murid. Bahwa mereka taat kepada Tuhan. Murid-murid ini taat kepada Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Bapak ibu saudara sebenarnya untuk kembali ke Yerusalem. Ini sesuatu pergumulan yang berat. Yesus bawa mereka keluar Yerusalem. Ke sebuah bukit Betania itu ya. Lalu Yesus terangkat. Yesus dia bilang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Walaupun ini sesuatu yang berat. Bapak ibu saudara. Kenapa berat untuk kembali ke Yerusalem. Karena memang Yerusalem. Setelah Yesus pergi. Murid-murid ini hanya bengong saja. Mereka menatap ke langit. Tidak tahu harus buat apa. Yesus sudah tidak ada. Teristimewa kembali ke Yerusalem. Murid-murid ini bisa dibilang mereka ini trauma berat. Trauma dengan peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Kenapa trauma? Karena memang di Yerusalem Yesus itu dibantai dengan keji. Ditangkap. Disiksa. Dicambuk. Ditendang. Diolok. Berdarah-darah. Dan itu semua murid-murid lihat dengan mata kepala. Trauma atau tidak? Trauma luar biasa. Trauma berat. Untuk kembali ke Yerusalem. Apalagi kabar angin yang mereka dengar yang beredar. Tentang pasukan Roma akan menangkap murid-murid. Dan lain sebagainya. Ngapain harus kembali ke murid. Itu sama bawa diri ke dalam. Ya. Marah bahaya. Dan seribu satu macam pertanyaan. Yang berat sekali. Yang banyak sekali. Dan kayaknya untuk pilihan opsi kembali ke Yerusalem. Itu kayaknya tidak ada. Lebih baik pulang ke kampung. Lebih baik pergi ke tempat yang lain. Tetapi perhatikan bapak ibu saudara. Ayat 12 ini mencatat bahwa. Murid-murid. Maka kembalilah rasul-rasul itu. Ke Yerusalem. Kenapa mereka kembali bapak ibu saudara. Mereka akhirnya pergi. Kata mereka disitu. Artinya bahwa bukan hanya satu dua orang. Tapi mereka semua. Sepakat. Mereka bulat suara. Satu hati. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mengapa. Bapak ibu saudara. Karena memang mereka sudah sadar. Mereka sudah dipulihkan. Dan itu tuntas. Sehingga mereka mulai belajar untuk percaya. Mulai belajar untuk taat. Belajar untuk setia. Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah daripada Tuhan Yesus. Itu firman. Itu kebenaran. Dan mereka bapak ibu saudara. Sudah sadar. Sudah dipulihkan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau orang belum pulih. Tidak mungkin dia jalankan firman. Kenapa hari ini orang taat dan setia. Karena orang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau belum pulih. Baru mau taat kepada Tuhan. Itu susah. Nah mereka kembali. Yesus melarang tinggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapak. Lukas 24 ayat 49. Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah puji Tuhan Bapak ibu saudara. Mereka mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Sebagai orang Galilea. Murid bisa saja pilih untuk pulang ke kampungnya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka justru memilih untuk taat kepada Tuhan. Tetap tinggal di Yerusalem. Tetap kembali di tengah-tengah segala resiko. Segala ancaman mara bahaya. Yang harus mereka hadapi. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih. Di dalam keterbatasan. Para rasul percaya bahwa akan terjadi kegerakan rohani. Dan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah sampaikan. Sudah firmankan. Itu pasti jadi. Empat puluh hari Yesus berulang kali menampakkan diri. Membuktikan bahwa dia hidup. Dan itu menjadi pukulan berat bagi mereka. Bahwa selama ini mereka tidak percaya kata-kata Yesus. Selama ini mereka kira Yesus main-main. Yesus ini sama seperti manusia lainnya. Hanya obral-obral janji saja. Tetapi perhatikan bahwa dalam keterbatasan. Mereka mulai belajar percaya. Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi. Dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Nah ini mereka percaya bapak ibu saudara. Nah dalam poin yang pertama ini. Ketaatan itu syarat mutlak. Bagi siapa saja yang mau. Yang siap. Yang rindu melihat perkara yang besar. Melihat kegerakan ajaib yang Tuhan kerjakan. Taat itu syarat mutlak bapak ibu saudara. Tanpa orang taat kepada Tuhan. Dia tidak akan melihat kegerakan rohani. Kebangunan rohani. Sesuatu yang besar Tuhan buat. Kerjakan di dalam zaman itu. Di dalam hidupnya. Di dalam pergumulannya. Tanpa ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Orang susah lihat mujisa Tuhan. Perhatikan bapak ibu saudara. Orang-orang yang mengalami mujisa Tuhan. Itu orang yang taat sama Tuhan. Naaman seorang panglima. Jaga perkasa pahlawan perang. Tapi siapa. Nabi itu bilang pergi celup di sungai itu ya. Tujuh kali. Dia taat lakukan. Dan memang dia lihat kuasa Tuhan. Hari ini kita semua punya pergumulan. Kita mau Tuhan kerjakan sesuatu. Tuhan memulihkan kita. Tuhan memberikan satu pertolongan kepada kita. Bapak ibu saudara bagi Tuhan. Pemulihan itu kecil. Tapi Tuhan mau lihat. Kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan ke tidak. Kita mau taat ke tidak. Di dalam kondisi yang kita hadapi hari ini. Perhatikan. Orang kalau dia mau lihat mujisat. Itu dia harus alami masalah dulu. Orang buta. Bagaimana dia tahu bahwa Yesus itu sanggup mencelikan matanya. Dia harus buta dulu. Orang yang lumpuh. Bagaimana dia tahu Yesus itu bisa bikin dia jalan. Ya lewat lumpuh itu maka dia tahu Yesus itu berkuasa juga. Dan memang dalam keadaan yang bermasalah. Disitulah Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Taat itu bukan karena situasi baik. Situasi lancar. Situasi aman. Orang taat itu biasa. Tapi waktu ada tantangan, masalah, krisis, kesulitan yang terjadi. Tapi orang masih tetap taat kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Jangan taat hanya waktu senang saja. Taat waktu semua lancar saja. Taat waktu kita sehat saja. Tidak ada pergumulan. Kita taatnya luar biasa. Itu kecil itu biasa. Orang yang tidak percaya juga bisa bikin. Tapi dalam kondisi yang susah. Krisis, keadaan yang menakutkan. Tapi masih tetap taat setia percaya. Itu luar biasa. Dan sikap yang demikianlah kita lihat. Kita akan melihat kegerakan besar yang Tuhan kerjakan. Akan terjadi suatu kegerakan, kebangunan, pemulihan, transformasi ilahi yang Tuhan kerjakan. Oh luar biasa. Kita harus hadapi jalan buntu dulu. Baru kita lihat Tuhan itu dia buka jalan. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Siapa yang rindu melihat perkara ajaib Tuhan kerjakan. Pasti kita semua mau. Tetapi pertanyaan yang sama. Siapa yang mau taat kepada Tuhan. Sampai dia lihat perkara itu terjadi. Sebenarnya jalan balik ini, ini rawan sekali, resiko sekali. Kenapa? Mungkin dalam perjalanan ini mereka mulai berbicara, bercakap-cakap, diskusi satu dengan yang lain. Dan sebenarnya disitu iblis bisa masuk dan kasih kacau mereka. Mungkin mereka bilang aduh ketung kembali lagi ini bagaimana. Menurutku, ini ketung serahkan diri ini. Tetapi lihat bahwa memang mereka orang yang mau taat. Bapak ibu saudara. Bapak ibu saudara, taat saja. Taat berdoa, taat baca kitab, taat beribadah, taat melayani, taat mengembalikan apa yang Tuhan punya. Taat saja memuliakan Tuhan. Taat saja. Orang yang taat kepada Tuhan, orang itu akan mengalami hal yang baik dari Tuhan. Nah ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bertolomeus, Matius, Jakobus, Simon, Judas bin Jakobus. Nah disini perhatikan bahwa setelah mereka kembali tiba di kota, tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ini apa maksudnya? Ini poin disini adalah mereka tetap kompak. Mereka itu bersatu dan memang mereka lengkap disitu. Kenapa Lukas dia buat daftar mereka ulang, daftar nama ulang? Siapa-siapa yang hadir waktu itu? Daftar ulang ini penting sekali. Mau lihat kembali siapa yang masih ada ini? Lalu disitu lihat bahwa memang daftar itu lengkap. Hanya satu yang tidak ada, Judas. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di ayat 15, Matias dipilih mengganti Judas. Kenapa Judas harus cari orang ganti? Karena memang Judas ini dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya dia harus diganti. Nanti kita lihat Yaakobus juga mati tapi posisi Yaakobus tidak diganti. Tapi posisi Judas itu harus ganti. Kenapa? Karena Judas ini dia bukan bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mati dicatat dia gantung dirilah, perut terbelalah, dan lain sebagainya. Dia pergi kembalikan uang haram itu ya. Dari imam-imam kepala dia lempar. Tapi imam-imam juga tidak mau terima. Kenapa? Karena ini uang darah, ini uang panas, ini uang yang terkutuk ini. Mereka juga tidak mau terima uang panas itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, karena memang uang panas ya. Uang itu juga membakar dia. Judas mati karena uang panas yang dia ambil. Bapak ibu saudara, Judas ini dia pencuri. Pencuri apa yang Tuhan punya. Dan lihat bahwa itu fatal sekali. Akibatnya itu fatal sekali. Judas ini seorang yang sebenarnya dia seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia memang tidak percaya makanya dia seperti itu. Sehingga lihat Judas dia gagal di tengah jalan. Dia mundur di tengah jalan. Dia kabur di tengah jalan. Kenapa bisa demikian? Karena memang dia tidak takut akan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Lalu para murid di sini. Mereka kembali naik semua lengkap. Kompak. Mereka bersatu. Dan puji Tuhan bapak ibu saudara. Di dalam kebersamaan, kekompakan itu. Itu sebenarnya ada satu kekuatan yang besar. Nah bapak ibu saudara. Kita orang percaya gereja Tuhan. Kita harus kompak. Kita harus bersatu. Dan semua harus bersatu. Bergandengan tangan. Kita harus ada di dalam persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan sesama orang percaya. Supaya kita tetap kuat. Kita saling mendoakan. Kita saling menopang. Saling mendorong. Saling membantu. Saling memperhatikan. Kalau kita ada di dalam persekutuan. Tuhan. Makanya Yesus kasih perumpamaan domba itu ya. Yesus Gembala dia. Kita ini adalah murid-murid. Ada di dalam kawanan. Domba itu harus ada di dalam kawanan. Kalau domba dia keluar dari kawanan. Itu ancaman. Kenapa? Karena Serigala sudah stand by. Karena dia tidak tahu jalan kembali. Makanya domba. Yesus pakai contoh domba. Domba itu harus ada di dalam kawanan. Supaya kalau musuh lihat. Wah ini pasukan besar. Dia takut juga datang. Nah demikian juga dengan kita. Kita orang percaya. Yang sudah diselamatkan. Kalau belum diselamatkan. Di luar tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diselamatkan. Sudah ditebus. Menerima anugerah yang besar. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita mendapatkan. Ya dimetraikan dengan roh kudus ala. Kita tetap ada di dalam persekutuan. Kita harus kompak. Kita harus lengkap. Kita harus bersatu. Di dalam persatuan itu. Perhatikan bahwa ada satu kekuatan yang besar. Iblis takut kalau orang percaya itu bersatu. Berkumpul ada dalam persekutuan. Iblis takut. Kenapa? Karena mereka ini akan menjadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Lengkap disini artinya ya semua ada. Kalau itu di dalam keluarga. Keluarga lengkap ada dalam persekutuan. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Semua lengkap di dalam persekutuan. Kompak lengkap. Jangan hanya bapak saja yang ada dalam persekutuan. Jangan hanya mama saja dalam persekutuan. Jangan hanya anak-anak saja yang ada dalam persekutuan. Tapi kita semua lengkap. Bapak, mama, anak kita lengkap ada dalam persekutuan. Maka kita melihat bagaimana persekutuan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau persekutuan diberkati. Maka semua yang mereka buat kerjakan itu diberkati Tuhan. Termasuk dengan pribadi-pribadi di dalamnya. Semua diberkati oleh Tuhan. Makanya Masmur 133 itu ya. Sungguh alangkah indahnya, baiknya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun bersama. Terakhir dia tutup. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Di dalam persekutuan ada berkat Tuhan. Berkat yang berbeda dengan berkat di luar sana. Dalam persekutuan ada berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya ayat yang terakhir, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga disini lihat bahwa mereka sehati berdoa. Berarti di dalam persekutuan, itu salah satu kegiatannya adalah berdoa. Dan doa itu biasanya kalau orang sudah dengar firman, dia berdoa itu doanya benar. Tapi kalau tidak dengar firman, baru berdoa itu doa kacau. Karena doa hanya minta keinginan hatinya saja. Tapi orang yang tahu firman, dia berdoa, dia akan berdoa sesuai dengan firman. Jadi doa itu hasil daripada kita merenungkan firman Tuhan. Baru kita berdoa. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka sehati berdoa. Setelah tiba di Yerusalem, apa yang mereka bikin? Mereka tunggu janji Bapak. Tunggu. Menunggu, menanti. Tunggu ini pekerjaan yang membosankan. Menunggu. Tetapi lihat apakah murid-murid bosan. Mereka putus asa. Mereka kecewa dalam mereka menanti janji Bapak. Dalam mereka menanti-nantikan kegerakan besar pemulihan yang Tuhan kerjakan. Apakah mereka bosan? Tidak. Karena memang yang menjadi sumber kekuatan adalah doa itu sendiri. Doa itulah kunci sukses. Kunci dalam menantikan. Sampai janji Tuhan itu terwujud. Janji Tuhan terjadi. Di dalam waktunya Tuhan. Doa itulah yang buat mereka kuat. Karena doa itu kunci kita dapat kekuatan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita bosan berdoa. Jangan kita jenuh-jenuh untuk berdoa. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus juga dia kasih teladan dia berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Malam-malam suntuk dia berdoa. Ambil waktu berdoa. Semakin banyak hal yang dia kerjakan. Justru dia harus juga berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tanpa doa itu mustahil kita bisa berfungsi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Doa itu penting sekali. Tuhan Yesus dia berdoa. Para murid juga mereka akhirnya berdoa sama-sama. Menantikan janji Bapak mereka berdoa. Berapa lama itu? Sepuluh hari. Memang dalam menantikan Mesias Maliaki ke Matius. Itu ada empat ratusan tahun. Lama sekali mereka menantikan. Mesias itu lahir. Tetapi perhatikan disini. Janji Bapak tentang keturunan roh kudus itu sepuluh hari. Mereka harus menanti. Harus ada dalam persekutuan. Harus tetap berdoa. Sehati berdoa. Nah sehati ini artinya bahwa mereka sama-sama sepakat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Dalam doa itu mereka membangun relasi mereka dengan Tuhan. Doa itu kapan saja bisa. Di mana saja bisa. Dalam doa itu kita bisa mohon pengampunan Tuhan. Mohon kekuatan. Hikmat. Hikmat untuk ambil keputusan. Untuk kita melihat visi yang dari Tuhan. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Doa untuk kita melawan kuasa gelap. Segala tipu muslihat iblis. Doa supaya kita bisa menjalankan pelayanan. Bisa menjalankan pekerjaan Tuhan. Dan doa itu supaya kita menanti-nantikan. Kedatangan Yesus itu kali yang kedua. Maka sebagai orang percaya sebagai gereja. Kita harus berdoa. Kita harus sehati berdoa. Bapak Ibu saudara. Daniel itu dia seorang di dalam kerajaan. Babel itu tapi dia seorang yang juga berdoa. Pejabat tapi suka berdoa. Tiga kali sehari dia ambil waktu untuk berdoa. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Memberikan kekuatan kepada dia. Ada ancaman tapi dia tetap kuat. Berdoa. Celaka kalau ada persekutuan tapi tidak ada doa. Celaka kalau ada komunitas tapi tidak ada doa di sana. Tuhan bukan suruh kita hanya kumpul-kumpul begitu saja. Kalau kumpul-kumpul saja itu tidak ada kekuatannya di sana. Lihat saja nanti bisa bubar. Makanya Yesus dia usir orang-orang yang ada di dalam baik Allah itu. Karena baik Allah mereka pakai itu jual beli dan lain sebagainya. Yesus bilang apa? Rumahku harus jadikan rumah doa bagi segala bangsa. Nah doa untuk segala bangsa. Doa ini juga sarana PI. Kita menjangkau bangsa-bangsa suku-suku yang belum terabaikan. Dan tempatnya di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Kita berdoa. Berdoa sama-sama. Berdoa pribadi-pribadi mungkin semua itu jalan. Tapi rumahku harus dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Yesus datang dan dia kasih bubar semua yang kumpul-kumpul di baik Allah itu. Bapak ibu saudara kita lihat hari ini persekutuan-persekutuan gereja-gereja. Betul memang labelnya itu persekutuan. Tapi isinya itu apa? Kontennya itu apa? Apakah di sana ada firman Tuhan mereka belajarin renungkan? Apakah ada doa sehati di sana? Atau hanya kumpul karena arisan? Kumpul karena sama hobinya seleranya saja? Gereja itu harus berdoa menjadi rumah doa. Nah itu sebabnya Bapak ibu saudara mari kita berdoa sama-sama. Hari Sabtu ambil waktu kita berdoa. Nanti bulan 6 minggu pertama Sabtu itu kita berdoa. Mari bawa semua beban pergumulan. Doa pribadi di rumah masing-masing. Tapi gereja juga harus sehati berdoa. Perhatikan kalau gereja berdoa itu iblis takutnya luar biasa. Makanya iblis selalu menghalangi orang untuk berdoa. Berdoa sama-sama. Nah para murid di sini mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berapa perempuan Maria ibu Yesus saudara-saudara Yesus. Perhatikan saya bertanya kenapa saudara-saudara Yesus juga ada di situ. Padahal waktu Yesus ke Nasaret. Mereka usir Yesus dari kau ini mau jadikan diri Tuhan. Kau ini sama-sama kita orang baru satu kompleks satu rumah. Kau mau angkat diri eh kau siapa. Tapi lihat setelah Yesus bangkit. Mereka semua percaya bahwa Yesus ini dia adalah Tuhan. Yesus ini adalah Juru Selamat. Saudara-saudara Yesus akhirnya mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga mereka ada bersama-sama di dalam persekutuan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pelajaran contoh teladan yang baik bagi gereja Tuhan masa sekarang. Doa memberikan kekuatan untuk kita tetap setia sampai terwujud pengharapan kegerakan rohani. Pemulihan rohani itu Tuhan kerjakan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari jadi orang yang taat. Menjadi kepala keluarga suami yang taat. Menjadi ibu rumah tangga istri yang taat. Yang suka berdoa. Yang suka ada dalam persekutuan. Dan mari Bapak Ibu Saudara. Di dalam semua itu. Inilah sikap kita menyambut pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk hal penting yang kami belajar dari murid-murid. Mereka belajar untuk percaya, taat, setia kepada Tuhan. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan kebenaran. Mereka taat walaupun ada resiko yang harus mereka hadapi. Mereka taat walaupun situasi belum berubah. Dan mereka tetap berkumpul bersama-sama. Mereka kompak. Mereka lengkap. Tidak kurang satu orang pun. Tetapi kami juga bersyukur. Di dalam persekutuan yang kompak lengkap utuh itu. Mereka juga sehati berdoa. Menantinantikan pemulihan kegerakan rohani yang Tuhan kerjakan. Bangunkanlah kami semua ya Tuhan. Supaya kami sadar. Kami berdiri. Dan kami ambil semua perlengkapan rohani yang Tuhan engkau sediakan. Karena lewat itulah kami akan lihat kuasamu. Lihat kegerakan rohani. Pemulihan yang Tuhan kerjakan. Di dalam zaman ini. Di dalam gereja, masyarakat, bangsa kami. Di dalam pribadi kami. Di dalam keluarga kami. Terpuji namamu. Metraikan kebenaran ini dalam hati kami. Tolong kami supaya hidup seperti yang Tuhan mau. Dan bukan hidup seperti yang kami mau. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mengucap syukur untuk firmanmu. Haleluya semua katakan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia sudah memberkati kita. Berita pencurahan roh kudus. Telah menggema. Melalui murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menantikan janji Tuhan itu di Yerusalem. Dan itu berita itu sudah tersiar. Kabar itu sudah sampai ke ujung bumi. Dan kita yang ada di Papua hari ini. Telah menerima berita keselamatan itu. Kita sudah dipenuhi dengan kuasa roh kudus itu. Yang telah disampaikan. Dikebarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang percaya. Sampai kepada kita di Papua hari ini. Kita akan agungkan Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan tadi. Dengan menyanyi dari kemenanganan nomor 30. Sambil kita juga akan memberi. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan-persembahan syukur kita. Tersiar kabar terang. Keliling alam belak. Tumpat hati debar. Ditindih susahat. Saudara bergemar. Bersorak sebanyak. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Ruta risur kalah. Garunya Bapakku. Maklukanlah jua. Pada manusia. Penghibur telah datang. Malam yang panjanglah. Dan kalau tak yang gegap. Blakakku lalulah. Dan siang gantilah. Terusir tupan ras. Melintas gunung ras. Penghibur telah datang. 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 Ruta risur kalah. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang Rukta di surga lah Karunnya Bapakku Matumkanlah jua Pada manusia Penghibur telah datang Amin Terima kasih Tuhan Yesus Atas pertolonganmu Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Dalam kehidupan kami Kami percaya Tuhan Semua yang engkau berikan Yang adalah milikmu Kami terima Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Engkau memberkati umatmu Jemaat Karmil Engkau memberkati setiap pemberian kami hari ini Bahkan engkau memberkati setiap pekerjaan yang sudah umatmu peroleh Bapak Baik itu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Swasta, teni, poli, bahkan juga ibu-ibu janda yang tidak punya apa-apa Tetapi engkau sudah memberikan yang lebih dan bahkan cukup dalam kehidupan mereka Sehingga hari ini Tuhan Melalui persembahan ini Tuhan Kami boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Yesus Berkat ini kami serahkan ke dalam tanganmu Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Bapak Ibu yang dikasih Kita akan kembali Untuk menjalani minggu yang baru Yang ada di depan kita Percayalah bahwa hari ini Dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar Penghibur Rok Kudus yang telah diutus oleh Yesus Janji Tuhan itu sudah digenapi Pencurahan itu sudah terjadi Menjadi dua ribu tahun yang lampau Yang silam Hari ini Rok Kudus itu masih terus bekerja Di setiap orang percaya Dia akan menuntun dan mimpin kita Dalam setiap langkah hidup kita Kita akan mengakhiri badan di siang hari ini Kita menyanyi dari pujian Kemenanganan nomor 159 Ayat 1, 2, 3 Dalam keadaan duduk dan ayat yang keempat Saya jemput jambat Tuhan untuk berdiri Dua berkat, dua penutup Akan disampaikan sekali lagi oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lirik Kembala Sidang Gimbala Sidang Dengarlah teman Yesus berpesan Semuanya berubah Aku tak pernah Aku inilah Alih bakannya Yang dahulu sudah dan yang adalah Di tengah gelombang hidup, ditunggu laut Awan gelap yang datang tutup, membawa bayan maut Sinar-sinar dari tinggi, terbit bawah terang Dan kabar senang Dengarlah Tuhan, Yesus berpesan Semuanya berubah, aku tak pernah Aku inilah alih bakannya Yang dahulu sudah dan yang adalah Meskipun kenap dunia lalu Dan langit pun lenyap Iman ku tak kunjung malu Bertambahlah tetap Batu zamanku yang lesa Yang ku sandak terus Yakni penebus Dengarlah teman, Yesus berpesan Semuanya berubah, aku tak pernah Aku inilah alih bakannya Yang dahulu sudah dan yang adalah Meskipun sidang dihambat Kufur pun terus merambat Dan dunia membonci Makin umatku bertambah Bunar baktinya Haleluya Dengarlah teman, Yesus berpesan Semuanya berubah, aku tak pernah Aku inilah alih bakannya Yang dahulu sudah dan yang adalah Semua akan berubah, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya Dengarlah teman Dengarlah teman, Yesus berpesan Semuanya berubah, aku tak pernah Aku inilah alih bakannya Yang dahulu sudah dan yang adalah Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Biarlah semua yang kami dengar Tidak berlalu begitu saja Tapi kami semakin memperkuat iman dan pengharapan kami Supaya kami dalam menanti-nantikan pemulihan besar Kegerakan rohani Pemulihan yang Tuhan engkau kerjakan Baik secara umum Maupun secara pribadi kami masing-masing Keluarga, gereja, masyarakat, bangsa kami Kami percaya ya Tuhan Semua telah Tuhan engkau tetapkan Engkau rencanakan Atur sedemikian rupa Dengan rapi Dengan baik Dan semuanya Membuat kami terkagum-kagum Terpesona Melihat penyertaanmu Kebaikanmu Dan semua yang baik Yang engkau sediakan Tambahkan iman kami semua ya Tuhan Kami sadar dengan kekuatan kami Manusia kami Kami tidak sanggup hidup Memenuhi tujuan Tuhan Menjalankan tugas panggilan Tuhan Untuk kami boleh menjadi berkat Menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini Tetapi bersama dengan Tuhan Lewat kuasa roh kudusmu Kami sanggup melakukan Apa yang tidak mungkin Yang mustahil kami kerjakan Biarlah semua itu Memperluas kerajaan ala Mempermuliakan nama Tuhan Nama Yesus semakin dikenal Diberitakan Dan biarlah kerajaan Tuhan Diperlebar Sampai ke ujung-ujung bumi Sampai segenap Suku kaum dan bahasa Percaya dan terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena engkau mau Supaya jangan ada satu orang pun Yang kelak akan binasa Metraikan semua yang kami Lihat, dengar Kami renungkan Sebentar kami pulang Biarlah kami pulang Dengan berkat pujian Doa dan terlebih firman Tuhan Satu minggu di depan Penyertaan Tuhan Sempurna bagi kami semua Roh kudus Pandu Pemimpin kehidupan kami Supaya kami tidak tersesat Ke kanan dan ke kiri Kami berjalan di jalannya Tuhan Biarlah semua yang kami buat Kerjakan Tuhan engkau turun tangan Memberkati Buat semua berhasil Semua sukses Maju berkembang Untuk hormat kemuliaan Bagi nama Tuhan Akhirnya ibadah kita Telah selesai Bapak ibu saudara sekalian Jemaat Pulanglah Arahkanlah hatimu Dan terimalah Berkat Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Surga dan bumi Surga dan bumi Pucilah Alhamu sumber Seluruh Seluruh Makhluk Kucitrus Sembapak Anak Amin 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 Puji Tuhan Bara kita selesai Bersatu du Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Amin 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 Terima kasih.